selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini seterhana saja untuk kasus disini Mio GT ini akinya baru 3 bulan sekitaran 3 bulan lah tapi akinya tekor padahal motor akinya ini sendiri ini merknya cukup bagus bukan KW terbilang untuk aki yang bagus baik dari UAS atau GS ini kan bisa dikategorikan merknya oke lah tapi kenapa aki disini dia cepat tekor padahal gara-gara masalah sepilih nah ini saya contohkan seperti ini, ini akinya ini saya lepas ini tau sendiri kan akinya cukup bagus, ini baru katanya baru saja ini sudah ganti cuma usianya memang 3 bulan tapi untuk usia normal kalau akinya ini merknya bagus ini kan gak mungkin kalau 3 bulan rusak kalau tidak dari pengisian yang tidak normal ataupun dari arus yang bocor ntar sponsor nah saya ulangi lagi disini aki ini cepat habis kemungkinan juga dari arus yang bocor atau pengisiannya dia gak normal ataupun gak stabil nah disini hanya sepilih saja ini sudah saya pakai aki saya ini aki saya ini aki buat nyoba-nyoba ini dia normal ini masalahnya disini saja mungkin gara-gara ini aki jadi cepat sewak kontak on ini normal semua ini datang disini tadi didorong oke ini saya kontak on lampu rem belakang disini menyala terus tanpa tuas rem ini tanpa ditekan jadi istilahnya dia arus kebocorannya ini dari lampu rem belakang jadi untuk motor Mio J ini ini harusnya gak nyala kecuali pada generasi motor Honda Beat ESP ketika kontak on dia langsung menyala lampu kotanya bukan lampu rem kalau lampu rem beatnya juga begitu dia baru ditekan rem baru dia menyala oke disini kita masana mohon bantuannya sebentar ini mohon dikembalikan lagi pada posisi tuas rem nah ini ditekan ke sana nah ini dia mati coba dilepas tangannya nah ini dia nyala berarti ini masalahnya pada seat rem belakang apa seat rem seat rem depannya dia bocor akhirnya ini yang mengakibatkan akinya cepat tekor ataupun menguras dari daya catu akinya itu sendiri walaupun aki baru ataupun umurnya baru seminggu tiga hari mungkin dia cepat tekor nah ini kemungkinan seat remnya ini rusaknya mungkin sekitar tiga hari ataupun seminggu yang lalu jadi tenaga akinya dia ngedrop nah ini cukup kita ganti pakai seat remnya aja disini ini masalahnya ini saja ini bisa dari seat rem yang depan ataupun dari seat rem yang belakang tergantung yang mana yang ingin diganti ataupun mana yang rusak nah ini sedikit informasi saja mengapa aki baru kok cepat tekor ini diperiksa dari pengisiannya kurang bagus ataupun dari ada kebocoran arus ini ada kebocoran arus lampu belakangnya nyala terus dari seat rem depannya dia yang error ataupun minta ganti yang baru oke oke disini karena dananya mepet mungkin hanya diakali saja tanpa mengganti seat rem ini kita lepas dulu handle nya oke disini kita sudah menyiapkan alteco dan bekasnya dari bandalam nah ini kita ganjal pada bagian handle rem nya nah bagiannya nanti kita lem jangan terlalu besar juga oke kita lem G disini aduh kebanyakan mas bro oke begini saja ini gunanya untuk nekan bagian seat rem nya disana agar dia tertekan kalau dia ketekannya agak dalam pasti lampu rem belakangnya dia akan akan mati oke simple saja disini tinggal kita pasang ulang taro saya pegang kamera terus oke sudah kontak 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 on disini intinya untuk lampu belakang dia sudah mati nah ini tak tata dulu tripod nya oke oke disini kakak saya ren nah ini nyala dilepas mati jadi hanya digandalkan dengan menggunakan band dalam oke semoga bermanfaat dalam dari kiti nya semoga berkadang mantap mantap